Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Rogue Lineage Alright teman-teman, selamat datang kembali di game Rogue Lineage Jadi setiap hari minggu gue akan main game ini ya teman-teman ya Jadi kalau kalian misalnya nungguin Rogue Lineage, itu kalian tungguin aja setiap hari minggu gue akan main game ini So ya ini progress gue udah sampe sini teman-teman Udah mantep ya, udah punya spear, udah punya armor segala macem Beuh, cakep kan? Dan rencananya gue pengen berubah kelas hari ini teman-teman Gue pengen jadi Pit Fighter ya Baru nanti dari Pit Fighter kita berubah ke Dragon Knight kalau gak salah Atau apa sih? Gue lupa ada apa namanya Ya pokoknya pake spear-spear lah Ntar akhirannya tuh Dragon Slayer yang keren banget sih Tapi untuk berubah jadi Pit Fighter teman-teman, gue butuh XP dulu nih Sekarang gue butuh untuk leveling XP dulu ya Sebentar ya, gue lapihin dulu nih Ini modal gue nih semua nih, trinket-trinket ini modal gue untuk nanti Ngambil-ngambil skillnya ya, karena ngambil skillnya tuh bayar teman-teman Oke sekarang gue mau ini dulu deh Mau ambil XP-nya dulu deh Tadi barusan ada orang anjir, gue ngeri dah Males gue kalau ngulang lagi, sumpah gue pensi lah Oh ya by the way, kita mau main sama si Least Drift lagi nih Sama si YZF ya kayaknya ya Tapi belum masuk kayaknya mereka Ini dia saatnya Kita akan coba untuk farming XP di Zombie Mushroom ya Ini namanya Zombie Mushroom teman-teman Zombie Scrum sih namanya Eh sedih Santai, santai, santai Wah langsung tiga dong, gila Yaudah gapapalah Bentar ya teman-teman ya Oh shit Kan gue baru bilang apa Oh my god Can I reset? Oke oke, kayaknya dia baik ya Can I reset? Yaudah, yaudah, yaudah Oh ini yang tadi nih anjir Yang tadi gue liat masuk ke dalam Terus dia keluar Temennya Temennya uber Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Gue friendly sepertinya Kalau main rock tuh teman-teman deg-degan Deg-degan, tau deg-degan Kalian deg-degan saya Sumpah Ya macem-macem lah Soalnya ini tempat emang rame sih Gue tau tempat ini rame Tapi tempat-tempat ini tuh paling apa ya Paling enak untuk farming kayak begini temen-temen Karena free ya Gak usah pukul-pukulin orang Sebenernya kalian bisa sih Farming XP dengan pukul-pukulin orang Cuman ya itu kan risky banget Waduh Eh Kadang-kadang suka naik-naik kayak gini nih zroomnya Maselin emang Oke, done Harusnya udah cukup ya Soalnya kemarin gue udah farming ini Bunuh 4 sih Jadi harusnya udah cukup Karena kalau kalian mau berubah jadi kelas Kelas biasa ya Itu kalian mesti ngebunuh 8 zombie skrum Bentar dulu kita mau ketemuan sama si Lestid Dan kawan-kawan dulu deh Biar aman deh Soalnya kalau rame-rame tuh lebih aman temen-temen Kalau sendirian tuh Wah riski banget sih Gila gue ngeri tadi cuy Ketemu siapa tuh tadi tuh Fungryo ya Apa Fungutus Ini ada si Ibule nih Ada si YZF ya Gimana dia Coba-coba kita tanya bentar ya Oh katanya si Lestid Servernya sepi temen-temen Kita join dia aja kali ya Bentar-bentar Gue cari tempat sepi dulu Jangan asal lockout temen-temen Di game ini tuh jangan asal lockout ya Jadi kalian mesti cari tempat yang Apa ya Yang tersembunyi lah Nah disini nih Ini aman nih Nah Bentar ya Oke Ini server sepi Ini server lebih sepi ya Enak sih ini pasti Nikmat Oke temen-temen Ayo Kita ke Orsfall dulu ya Kita rubah kelas kita dulu Supaya kita jadi Pipir Server By the way Kalau misalnya kalian main rocklineat juga ya Terus kalian join ke discord gue Kalian DM gue aja ya Biar nanti gue bikin rollnya Supaya kita bisa main bareng-bareng gitu Soalnya di Di channel gue udah ada Channel untuk anak-anak yang main rocklineat sih Jadi kita bisa main bareng-bareng Kayak si Lesdrid YZF ya Sama si kemarin Siapa namanya tuh Lix-Lix gitu loh Dia udah pro juga tuh Jadi kita bisa main bareng-bareng lah Karena di game ini sih Sumpah susah banget Kalau mau sendirian progress ya Eh ada crown flower cuy Jangan lupa ini Ini bisa dijual temen-temen ya Bunga yang kayak begini nih Namanya crown flower Kalau gak salah satunya 4 silver deh Ada trinket lagi Banyak duit disini ya Asik Tempat ini selalu harus dicek nih Duitnya banyak Wah ada orang dong Wah uber dong tuh Wah lihat tuh padangnya nyala-nyala Dawat nih Apa kita mau nekat Mau nekat kan Tuh 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 Dia udah liat kita cuy Mampus kita Oke Kita masih ke tempat yang sama Tapi gak apa-apa Kita pergi ke Ayana aja deh Si YZF katanya ada disana ya Jadi kita ke Ayana dulu aja Ayana tuh sebelah sini Kalau gak salah ya Aduh Aduh patah gak kaki gue Kita ke kotak kecil dulu Ketemu si YZF dulu temen-temen ya Sekalian kita jual-jualin Trinket kita dulu dah Ini dia Alana Alana apa Ayana sih Namanya gue lupa dah Kita ketemu si YZF dulu Mata merah kayak gini Ini mahal nih pasti ini Satunya 12 silver ya Berarti iya 2 jadi 20 24 ya Lumayan banget anjis Beuh duit kita Ini kalau mati sih Nyesek banget loh Gas langsung kita ke Orsval Bodo amat lah Ada orang sih tadi Cuman kita lihat lagi lah Apakah orang itu udah pulang Apa belum Kita kan ada sih dia juga nih Walaupun dia masih Fresh juga sih Mati juga kita Kalau dia diserang sama orang Wah dia gak bisa manjat dong Gue lupa Gue lupa dia gak bisa manjat Gue lupa sumpah Maaf 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 Si YZF gak bisa manjat Lupa gue Kita kasih tau dulu deh Hati-hati ada orang Jadi kalau ada orang tuh Mesti hati-hati cuy Anjir nih game Kayak gak boleh ketemu orang Sama sekali anjir sumpah Jahat bet ya Cuman abis gimana gitu Toxic sih orang-orangnya Ah kan anjing lah Wah gimana nih temen-temen nih Barbar nih Barbar Wah kan anjing lah Kabur cu Kabur cu Mampus lu Ayo kabur Konoyaru Bener-bener rusuh anjir Betek gue ngelawan orang kayak gitu Tolong Saya gak mau Kabur aja dah Kabur aja dah Anjir Ketemu aja orang kayak begitu loh Oh udah Ternyata dia Indo juga ya Oke Ternyata kalau sesama Indo tuh Gak rusuh gitu Tolong lah Jangan rusuh ya Orang Indo rusuh anjir Emang Cuman gak apa-apa lah Jangan dirusuhin Kita kan baru main cuy Gak punya apa-apa juga Begini Aduh Gue order cuy Gue order cuy Gak boleh gegrip Oh dia mau dirot katanya Beneran Yaudah Dia mau dirot katanya Dirot itu di penjara temen-temen ya Lumayan gue dapet order point Dapet karma lah Karma Istilahnya karma Sorry friend Siapa namanya Lamorak Lamorak Kalau lu nonton ini Maaf ya Udah pertama kita beli makan dulu temen-temen ya Kita beli makan dulu Karena kita gak punya makanan lagi Nah Beli 5 Masak pake frying pan Kalau kalian main ya Kalian harus beli namanya frying pan Temen-temen Ke sentinel Atau kemana gitu Oke Kita ke ini dulu Ke bawah dulu Ambil kelas kita dulu dah Yang penting ambil kelas dulu dah Bayar untuk beli skill Macem-macem Nah baru dah Mungkin gue akan ganti senjata Ke mitril ya Biar sakit damage-nya Ini bukan sih Trainer ya Nah 40 silver kan Bayar Dapet apa tuh Triple strike Mantap Sekali lagi Sekali lagi Bayar lagi 45 silver Gapapa lah duit Uh Apa tuh Dapet apa tuh gue Coba sekali lagi Wah Kayaknya dapet skill yang sama ya Barusan ya Triple strike tuh Kayak gitu tuh Gue gak tau Dapet apa tadi 2 skill Kayaknya sama ya Kayaknya sih Ini deh Oh itu bener Dash Dash ya Jadi kita ngedashnya tuh Udah gak ngeroll lagi Kita ngedashnya tuh Bisa sambil nyerang nih Kayak gini Tuh kayak gitu ya Ngedashnya kayak gitu Bo Iya berarti kita dapet 2 skill yang sama sih Eh wait Duit dulu tiba-tiba 40 Bukannya tadi cuman 18 ya Kita bisa beli skillnya Satu lagi sih harusnya Kita jual dulu nih Goblet kita ya Terus kita beli satu skill lagi Tunggu Sekalian cari-cari Teringkat cuy Disini banyak teringkat juga Hmm baru gue ngomong kan Teringkat Yah gak bisa diambil Yah Ngebug nih Kadang-kadang ngebugnya gitu juga sih Gak bisa diambil Gak tau kenapa Oh iya temen-temen Ya ada helmet nih Gue ntar mau beli juga sih helmet Dan helmet itu nambah darah Kalau gak salah Yuk kita jual Kita ambil skill lagi Satu lagi ya Please dong Gak dapet yang sama lagi Anjir Skillnya masih bisa dapet yang sama Baru tau gue Harusnya masih ada 2 skill lagi sih Yang bisa gue dapetin dari sini Nah dapet serpent strike gak tuh Mantap Coba kita pake triple strike kayak gitu Kalo serpent strike Oke gitu ya Oke Tapi katanya itu nge-poison sih Jadi kayak ngasih racun gitu Dah kita pergi dulu Dia mau jadi apa nih CZF nih Mau jadi kelas apa Sekolar kah Dia pengen jadi pit fighter juga ya Kita beliin spear dulu deh Karena kita udah punya tin Udah punya copper Kita bisa bikin spear Gak tau sih Spearnya bisa dikasih apa gak sih Harusnya bisa sih Coba ya Harusnya bisa ya Tin sama Copper Oke pertama copper barnya 2 Tinnya 1 Ketok Nah Ini bronze spear Tuh Oh bisa Bisa diambil ya Dah Buat dia dah Dapet bronze spear dia Pake Mantap Kita udah punya bronze spear bersama Oke Gue pengen coba pake skill 1 ini Sakit gak? Coba kita tanya damage ya Enggak Tapi poison kan Oh poison tuh Iya berarti Damagenya sebenernya gak sakit Yang serpent strike ini Tapi lumayan Ada poisonnya lumayan Gak mempan cuy katanya Karena dia ini kali ya Jamur Ras jamur Ras jamur tuh gak mempan Pake racun kayaknya Ayo temen-temen Kita ke sentinel dulu deh Temenin si ini nih Temenin si EZF ya Si leas dude kayaknya gak jadi temen-temen Karena dia gak sejauhin Gak tau kenapa Oke This is it Kita harus naik ke atas ya Cara untuk ke sentinel adalah Kalian harus manjat begini nih Parkour Tower of hell ya Literally tower of hell cuy Apa itu game tower of hell Dibanding ini Ini bener-bener tower of hell cuy Tuh gak bisa naik cuy Lah dia ngapa jatuh ke situ Ya Ulang lagi udah Ini kalo kita gampang temen-temen Karena kita udah bisa naik kesini nih Tuh Kita udah bisa naik begini ya Kalo dia belum bisa kan tadi Eh gak nyampe dong Yah gak nyampe cuy Coba kalo ke situ Wah Oh shit Pasti ada deh Gak ada Ilang anjir Nyampe gak sih Nyampe dong Nyampe dong Nyampe dong Yes nyampe Ada orang gak dia di atas Anjir siapa itu Kaget banget gue sumpah Itu tuh dia tuh Dia tuh Wah Dia lagi nyerang EZF kah EZF jatuh kah Wah kacau sih Kalo jatuh kacau Orang tuh kayak gitu temen-temen ya Toxic anjir Sumpah toxic So toxic toxic Masa orang lagi di Tebing dipukul Begitu anjir Gak ada cuy Ilang cuy Beserta EZF Ilang udah pasti ditangkap sih Ya goodbye dah EZF Goodbye Goodbye ya goodbye Yaudah temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini ya Kita lanjutin lagi nanti Kita tetep akan lanjutin terus Progressin temen-temen Setiap hari minggu kalian inget ya Setiap hari minggu Gue akan main game Rotinia C Jadi kalian tungguin aja Terima kasih temen-temen Sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga Share ke temen-temen kalian Supaya channel kita Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Jangan lupa like